Intro Baik ada diketahui segitiga siku-siku sama kaki ya ini segitiganya itu siku-siku sama kaki panjang sisi siku-siku yang pertama itu 2 cm yang pertama kemudian ada penyataan yang kedua panjang sisi miring segitiga yang kedua segitiga yang kedua itu sama dengan panjang sisi siku-siku yang pertama jadi panjang sisi miring yang segitiga yang kedua itu sama dengan panjang sisi siku-siku yang pertama kemudian dan seterusnya panjang sisi miring segitiga yang ketiga itu sama dengan panjang sisi siku-siku yang kedua ditanyakan panjang keliling seluruh segitiga, artinya kalau seluruh segitiga Jadi kita mencari S tak hingga Baik mari kita jawab bersama-sama Untuk bisa mengejarkan soal ini Kita harus menentukan dulu bentuk segitiganya seperti apa Atau ukurannya segitiga seperti apa Ini segitiga yang pertama Segitiga sama kaki Segitiga sama kaki pernyataannya yang pertama itu adalah sisinya 2 cm Ini juga 2 cm Kemudian kalau sisi miringnya otomatis 2 akar 2 cm Ini segitiga yang pertama Untuk segitiga yang kedua Dengan pernyataan yang tadi yaitu Segitiga siku-siku sama kaki kedua Panjang sisi siku-siku segitiga pertama Sama dengan panjang sisi miring segitiga kedua Otomatis Karena panjang sisi miringnya sama dengan Panjang sisi segitiga segitiga yang pertama Maka bisa kita gambarkan seperti ini Sama kaki Panjangnya ini Sama dengan sisi miringnya ini Ini 2 Otomatis disini Akar 2 Disini juga akar 2 Maka kita Penyataan yang ketiga Gambarnya yang ketiga Sama juga Panjang sisi segitiga siku-siku yang kedua Panjang sisi segitiga siku-siku yang kedua Akar 2 Akar 2 Maka ini akar 2 Maka ini dipastikan karena segitiga sama kaki Ini sama Maka ini satu Ini juga Satu Ini gambar yang kedua Ini gambar yang ketiga Setelah itu Kita menentukan jumlah segitiga siku-siku Ini pertama Deret panjang sisi miring segitiga Yang pertama A nya Bisa ketahui kalau Ini kan 2 Akar 2 Koma Yang sisi miringnya ya 2 Kemudian disini Akar 2 Ya Otomatis A Sama dengan 2 Akar 2 Kemudian rasionya 2 Per 2 Akar 2 Menjadi Akar 2 Per 2 Ini rasionya Ya Setelah itu kita mencari S tak hingga Kita mencari S tak hingga Dari Panjang sisi Miring S Tak hingga S S S S S S S Per Per 1 Dikurangi L A nya 2 Akar 2 Per 1 Dikurangi Akar 2 Per 2 Menjadi 2 Akar 2 Per Ini disamakan 2 Kurangi Akar 2 Per 2 Ya Kemudian Menjadi Langsung aja 4 Akar 2 Per 2 Dikurangi Akar 2 Oke Sama dengan Di sini Di sini Di sini 4 Akar 2 Per 2 Dikurangi Akar 2 Dikalikan 2 Ditambah Akar 2 Per 2 Ditambah Akar 2 Ya Sama dengan Ini kali-kali ini 4 Akar 2 Dikali 2 Tambah Akar 2 Per 4 Dikurangi 2 Sama dengan Ya Jadi 2 Akar 2 Dikali 2 Ditambah Akar 2 Sama dengan 4 Akar 2 Ditambah 4 Ini untuk S Tak hingga S Tak hingga Sisi Miring Kemudian Langkah Kedua Panjang Deret Panjang Sisi Siku Siku Deret Panjang Sisi Siku Siku Maka Di sini Bisa Ketahui Dari Panjang Sisi Siku Siku Misalkan 2 Kemudian Akar 2 Kemudian 1 1 Yang Sisi Siku 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 2 Akar 2 1 Bisa Kita cari Di sini A Sama dengan 2 Maka Rasionya Akar 2 Per 2 Oke Setelah S Tak Hingga S Tak Hingga A Per 1 Dikurangi R A 2 Kurangi 1 Per Akar 2 Per 2 Menjadi 2 Per 2 Dikurangi Akar 2 Per 2 Sama Dengan 4 Per 2 Dikurangi Akar 2 Sama Dengan 4 Per 2 Kurangi Akar 2 Dikalikan 2 Ditambah Akar 2 Per 2 Ditambah Akar 2 Ya Sama dengan 4 Gali 2 Ditambah Akar 2 Per 4 Kurangi 2 Menjadi Menjadi 2 Kali 2 Tambah Akar 2 Sama Dengan 4 Tambah 2 Akar 2 Ini Yang S Tak Hingga Dari Sisi Siku Siku Ya Karena Terdapat 2 Sisi Siku Siku Karena Sama Kaki Maka Panjang Totalnya Panjang Total Sisi Siku Siku Sama dengan 2 Kali 4 Ditambah 2 Akar 2 Menjadi 8 Ditambah 4 Akar 2 Ya Setelah Tertai semuanya Maka Jumlah Keliling Jumlah Keliling Itu Sama Dengan 4 Ditambah 4 Akar 2 Yang Ini Sisi Miring Ya Ditambah 8 Ditambah 4 Akar 2 Ini Sisi Siku Sikunya Sama Dengan 12 Plus 8 Akar 2 Ya 12 Plus 8 Akar 2 Jawapan Yang cocok Adalah Option E Sekian Dari Saya Terima Sub indo by broth3rmax